Ini persiapannya kalau bisa holistik, secara fisik, informasi, mental, dan juga sosial. Nah biasanya dari WHO mengajarkan untuk kontak lapasi sebanyak 7 kali. Mulai dari 28 minggu, 36 minggu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-14, hari ke-40. Lalu melakukan inisiasi menyusudini. Jadi inisiasi menyusudini bayinya setelah lahir langsung ditaruh dada ibu selama 1 jam. Lalu rumiin, bayinya nggak dipisah sama ibunya atau namanya rawat gabung supaya ibunya mudah untuk menyusui. Karena produksi asi itu akan optimal ketika ada supply demand. Ketika ada permintaan, asi akan makin banyak. Dan ini akan membuat ibunya meningkatkan hormon yang namanya oksitosin. Hormon cinta, bahagia, sehingga bisa bikin asinya jadi lebih optimal. Lalu yang selanjutnya adalah support system. Jadi ibu dan ayah punya support system. Salah satunya adalah keluarga, konsololaktasi yang bisa membantu ketika ada kesulitan menyusui.